Pak Agus dan Budiah pasangan mesra kemana-mana selalu berdua berboncengan dengan motor bebek. Seperti itulah pendapat para tetangga tentang Pak Agus dan Budiah pasangan guru yang tinggal di jalan percetakan negara Rawasari, Jakarta Pusat. Pak Agus Naser berasal dari Desa Jamblang, Cirebon, Jawa Barat. Setelah lulus sarjana muda fisika dari Ikip Negeri Jakarta tahun 1962, Pak Agus jadi guru fisika di SMA Muhammadiyah II Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia sudah mengajar di sana puluhan tahun dan jabatan terakhirnya adalah kepala sekolah di SMA tersebut. Sedangkan Budiah Hodiah asal Bandung, Jawa Barat, lulusan sekolah guru Taman Kanak-Kanak tahun 1963. Dulu Pak Agus dan Budiah sempat pacaran jarak jauh. Waktu itu Budiah masih mengambil pendidikan guru TK di Bandung sedangkan Pak Agus mahasiswa di Ikip Negeri Jakarta. Setelah nikah, Pak Agus memboyong istrinya ke Jakarta dan mereka dikaruniai tiga anak. Di Jakarta, Budiah bekerja jadi guru di TK Trisula Perwari yang berlokasi di Paseban Salemba, Jakarta Pusat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Orang-orang kagum dengan keharmonisan hubungan Pak Agus dan Budiah. Pak Agus si kepala sekolah kelihatannya sayang banget sama Budiah. Kemana-mana istrinya selalu diantar. Butuh apa-apa, istrinya selalu dilayani. Budiah pernah bilang ke tetangga, suamiku selalu menyiapkan sarapan untukku. Setiap aku bangun pagi, sarapan sudah tersedia di meja makan. Pak Agus di sekolah terkenal disiplin dan galak. Murid-murid menyebutnya guru angker. Mereka segan dan takut padanya. Tapi kalau di rumah, sikap Pak Agus beda banget. Keangkerannya seolah hilang entah kemana. Setiap hari di rumah, Pak Agus bertugas bersih-bersih, memasak dan menghidangkan makanan untuk istri dan anak-anaknya. Sekilas Pak Agus kelihatan baik banget ya. Turun tangan mengerjakan semua urusan rumah tangga. Tapi sebenarnya, Pak Agus melakukannya bukan dengan senang hati dan suka rela, melainkan karena tekanan sang istri. Sejak awal nikah, Pak Agus sudah tahu budiah orangnya dominan dan suka mengatur. Semua permintaannya harus dituruti. Hal ini sering bikin mereka cekcok. Tapi kalau lagi cekcok, mereka melakukannya di kamar tidur sehingga tidak diketahui anak-anak dan tetangga. Pak Agus sebenarnya gerah dengan sikap budiah yang dominan dan suka mengatur main perintah ini itu. Tapi yang bikin dia lebih gerah lagi karena sejak beberapa tahun terakhir, budiah sering menolak bermesraan dengannya layaknya suami istri. Awalnya, Pak Agus mencoba mengerti. Mungkin budiah capek soalnya istrinya ini memang super aktif. Selain bekerja sebagai guru TK, budiah juga aktif di kegiatan Majelis Taklim dan kegiatan PKK Kelurahan Rawasari sebagai sekretaris dan PKK di RW-nya sebagai bendahara. Tapi lama-lama Pak Agus kesal juga. Sudahlah mereka sering cekcok, sekarang jarang pula berhubungan suami istri, komplit sudah kesengsaraannya. Pak Agus pernah menyinggung soal perceraian, tapi budiah mengancam. Kalau kita cerai, kamu atau aku yang mati, atau sekalian, kita dua-duanya mati. Wah, mendengar ancaman ini, Pak Agus mundur teratur, gak berani lagi ngomong cerai. Hari-hari Pak Agus makin lonely, setiap hari bangun pagi, mengelap sepatu budiah, bikin sarapan untuk keluarga, terus pergi kerja, kemudian pulang kerja, masak, dan menyiapkan makan malam untuk keluarga. Kalau budiah ada acara PKK malam-malam, maka Pak Agus juga harus siap mengantar dengan motor bebeknya. Hingga pada tahun 1981, semuanya berubah. Hari-hari Pak Agus yang kelabu jadi secerah matahari pagi, wajahnya makin berbinar, sepanjang hari dia selalu senyum-senyum. Kenapa ya? Tahun 1981, budiah memutuskan mengajak seorang perempuan dari kampung untuk tinggal di rumahnya. Tujuannya untuk membantu urusan rumah tangga, masak, nyuci pakaian, dan membersihkan rumah. Perempuan itu bernama Saadah, biasa dipanggil Adah, masih muda, 25 tahun, dan berstatus janda. Asalnya dari desa Cikangkung, Cisewu, tidak jauh dari Garut, Jawa Barat. Saadah ini sebenarnya masih saudara budiah karena ayah mereka sepupuan. Kehadiran Saadah bikin suasana rumah berubah. Pak Agus, si kepala sekolah yang tadinya lonely, sekarang jadi punya teman ngobrol. Semakin hari keduanya semakin dekat. Meski menurut Pak Agus, wajah Saadah biasa aja dengan rahang lebarnya, tapi dia ramah dan enak diajak ngobrol, sehingga kepincutlah si capsack ini. Pak Agus yang lama-lama ketagihan untuk selalu berdekatan dengan Saadah mulai berhati-hati. Dia khawatir, istri dan anaknya curiga dengan tingkahnya. Si kepala sekolah pun cari akal bagaimana bisa bertemu Saadah lebih sering dan lebih intim lagi tanpa dilihat anak istrinya. Akhirnya, Pak Agus menemukan cara. Setiap pagi, dia pergi kerja, tapi kemudian sekitar pukul 9 pagi, dia balik ke rumah. Saat itu, sudah pasti di rumah hanya ada Saadah sebab budiah pergi mengajar dan anak-anak sekolah. Nah, saat inilah mereka berduaan di rumah seperti sepasang remaja yang lagi dimabuk cinta. Mereka nggak hanya ngobrol, tapi juga melakukan hubungan intim. Meski awalnya Saadah menolak, tapi akhirnya dia mau juga. Pertemuan rahasia itu mereka lakukan hampir tiap hari. Budiah dan anak-anaknya tidak tahu, tetangga juga tidak tahu. Pukul 9 pagi jadi saat yang paling spesial buat Pak Agus dan Saadah. Setahun berlalu, hubungan gelap Pak Agus dan Saadah tetap berjalan mulus. Tapi Pak Agus mulai gelisah. Dia merasa berdosa terus-menerus berhubungan dengan Saadah tanpa ikatan resmi. Akhirnya, dia minta Saadah untuk kembali ke kampung. Saadah menuruti permintaan Pak Agus. Dia pamit pada Budiah dan bilang ingin kembali ke kampungnya di Cikangkung dan tinggal di sana bersama orang tuanya. Beberapa bulan berlalu, diam-diam tanpa sepengetahuan anak istrinya, Pak Agus mengunjungi pacarnya Saadah di Cikangkung. Di sana Pak Agus melamar Saadah ke ayahnya, tapi ayah Saadah menolak sebab Pak Agus sudah beristri. Si kepala sekolah pantang mundur. Beberapa waktu kemudian, dia datang lagi ke Cikangkung ke rumah orang tua Saadah untuk melamar anaknya. Kali ini Pak Agus terus terang, hubungan mereka sudah intim, sudah seperti suami istri, jadi sebaiknya disahkan saja lewat pernikahan. Mendengar itu, ayah Saadah pun akhirnya memberi restu pada Saadah untuk menikah dengan Pak Agus. Keduanya nikah tahun 83 dan saat nikah itu, Pak Agus memakai identitas palsu yang menyatakan dirinya Duda. Nah, setelah nikah, Pak Agus memboyong Saadah ke Jakarta. Dia mengontrak rumah petak untuk Saadah di Jalan Bangka, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Jauh dari rumahnya di percetakan negara supaya tidak ketahuan Budiah. Supaya bisa sering-sering mengunjungi istri mudanya tanpa ketahuan Budiah, Pak Agus mengatur strategi. Kebetulan Pak Agus juga mengajar tambahan matematika di sekolah menengah farmasi di Salemba. Nah, ini dia pakai jadi alasan untuk ngibulin istrinya. Pak Agus bilang ke Budiah, dia mengajar di sekolah menengah farmasi tiap hari dari siang sampai sore, padahal dia cuma ngajar di sana beberapa hari dalam seminggu. Nah, jadi deh dengan alasan itu, dia bisa sering-sering mengunjungi Saadah di Mampang tanpa dicurigai Budiah. Tahun 88, Saadah hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Taufik. Taufik ini wajahnya mirip Pak Agus, sehingga dia jadi anak kesayangan Pak Agus. Setelah anaknya lahir, Pak Agus sempat kepikiran ingin membunuh Budiah saja supaya dia nggak perlu main kucing-kucingan lagi sama istri tuanya itu. Waktu mendengar rencana nekat itu, Saadah mencegah Pak Agus. Cerai saja, kenapa dibunuh, kenapa bapak sejahat itu? Tapi Pak Agus tetap ngotot mau membunuh istrinya sehingga Saadah memberi saran yang menurutnya lebih aman. Santet aja, begitu usulnya. Sepertinya kemudian Pak Agus pikir-pikir lagi ya, dan kehidupannya berjalan seperti biasa. Lima tahun sudah berlalu sejak Pak Agus dan Saadah nikah, tapi nggak ada seorang pun keluarga, teman, dan rekan sekerja Pak Agus yang tahu tentang hubungan segitiga Pak Agus. Kalau tetangga Saadah di Mampang sih cuek ya, mereka maklum aja waktu Saadah bilang dia istri kedua Pak Agus. Sementara itu, hubungan Pak Agus dan Budiah makin panas, terutama soal duit. Apalagi Pak Agus sudah 54 tahun dan sebentar lagi akan pensiun. Tabungan nggak punya, rumah juga belum ada, masih ngontrak sampai sekarang. Budiah minta agar Pak Agus membeli sebuah rumah BTN di Depok Timur sebagai persiapan sebelum pensiun. Karena tidak punya uang, mereka terpaksa minta sumbangan kerabat dan saudara untuk melunasi uang muka. Berhasil terkumpul 1 juta, tapi masih kurang 400 ribu rupiah. Gimana dong nombokinnya? Pak Agus usul agar Budiah pinjam uang ke TK Trisula Perwari tempatnya bekerja. Budiah kesal, lalu ngomel. Laki-laki nggak bertanggung jawab. Dengan terpaksa, akhirnya Budiah menjual kalung emasnya dan meminjam uang dari TK Trisula Perwari untuk membayar uang muka rumah BTN di Depok Timur. Cek cok tentang uang makin sering terjadi. Sepertinya Budiah juga mulai bertanya-tanya kemana saja sih gaji suaminya, tapi Pak Agus bilang ke Budiah jumlah gajinya sebagai guru memang tidak banyak. Benarkah gajinya tidak banyak? Suatu hari, kebohongan Pak Agus mulai terbongkar ketika seseorang datang bertamu ke rumah Pak Agus dan Budiah. Bulan Februari 89, seorang pegawai dari sekolah menengah farmasi tempat Pak Agus mengajar tambahan mendatangi rumahnya. Tujuannya untuk mengantarkan gaji Pak Agus karena Pak Agus hari itu izin tidak masuk karena ada urusan. Karena Pak Agus tidak di rumah, maka Budiah yang menerima si pegawai. Pegawai itu memberikan gaji beserta rinciannya pada Budiah. Budiah melongo. Ternyata selama ini gaji suaminya dari sekolah menengah farmasi lebih banyak dibandingkan jumlah yang disampaikan suaminya padanya. Jadi kalau di total, gaji Pak Agus di sekolah Muhammadiyah Kemayoran dan sekolah menengah farmasi sekitar 500 ribu rupiah. Tapi anehnya, tiap bulan Budiah cuma menerima 100 ribu rupiah. Lalu kemana perginya gaji yang lain? Jangan-jangan selama ini Pak Agus juga bohong tentang jumlah gajinya di SMA Muhammadiyah Kemayoran. Budiah udah kayak gunung berapi yang siap meletus. Sekarang dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Budiah yang pantang dikibulin lalu menanyakan hal ini ke suaminya. Dia bahkan curiga Pak Agus punya simpanan. Pak Agus berusaha membantah dengan segala macam alasan. Budiah tetap tidak terima. Pada hari Kamis 6 April 89, yaitu tepat sehari sebelum memasuki puasa Ramadan, Budiah ngotot minta ikut Pak Agus ke SMA Muhammadiyah II di Kemayoran untuk langsung menanyakan jumlah gaji suaminya ke bagian administrasi. Wah, Pak Agus mulai panik. Tapi untung banget turun hujan sehingga Budiah batal ikut. Nah, Pak Agus sedikit tenang nih. Apalagi besok hari pertama puasa dan sekolah libur, jadi istrinya nggak akan mungkin datang ke SMA Muhammadiyah untuk mengecek jumlah gajinya. Tapi perkiraan Pak Agus meleset karena keesokan harinya, pada Jumat 7 April 89, Budiah mulai ngomel lagi, kesal dengan suaminya yang belum juga melunasi pinjaman Budiah ke TK Trisula untuk keperluan membayar uang muka BTN. Budiah bilang Pak Agus nggak bertanggung jawab sebagai laki-laki. Ini kata-kata yang sangat dibenci Pak Agus. Dia tersinggung berat, selalu disalahkan dan direndahkan. Kemarahannya mulai muncul. Apalagi kemudian Budiah minta diantar ke rumah seorang staff sekolah SMA Muhammadiyah untuk menanyakan langsung berapa sebenarnya gaji suaminya. Pak Agus panik, apa jadinya nanti kalau ketahuan dia bohong soal jumlah gajinya? Reputasinya bakalan hancur di depan rekan-rekan sekerjanya. Dia bakalan jadi gunjingan seluruh sekolah dan dikenal sebagai kepala sekolah yang ngibulin istrinya soal gaji karena punya bini simpanan. Kemarahan Pak Agus meledak. Waktu Budiah sudah siap berangkat dan melangkah ke arah pintu, Pak Agus bergegas mengambil botol. Botol itu berisi pasir dan semen yang sering dipakai anaknya sebagai pengganti dumbbell untuk olahraga. Kebetulan anak-anaknya sedang keluar rumah jadi dia bisa menjalankan rencananya. Dari belakang, Pak Agus memukulkan botol dua kali ke kepala Budiah hingga perempuan itu roboh ke lantai berlumuran darah. Tapi Budiah masih bergerak dan melawan, lantas Pak Agus menjambaknya dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok. Begitu melihat istrinya tidak bergerak, Pak Agus panik. Bagaimana kalau nanti anak-anak tahu atau tetangganya tahu? Semua orang bakalan tahu dan polisi akan datang menangkapnya. Pak Agus teringat kejadian tahun 81, mayat dipotong 13 yang ditemukan di dalam kardus di kawasan Setia Budi, Jakarta yang dikenal sebagai Setia Budi 13. Mungkin dia bisa melakukan itu pada jasad istrinya karena pelaku Setia Budi 13 sampai sekarang tidak tertangkap. Tapi itu nanti, sekarang dia harus membersihkan bercak dan genangan darah sebelum anak-anaknya pulang. Pak Agus menyeret jasad istrinya ke kamar tidur dan menyembunyikannya di kolong tempat tidur. Setelah itu, selama satu jam, si kepala sekolah bekerja keras mengepel lantai dan membersihkan rumah dari semua bercak dan genangan darah. Khawatir bau amis akan tercium dari kamar tidurnya, Pak Agus bergegas membeli dua botol obat nyamuk dan menyemprotkannya ke kamar tidur untuk menyamarkan bau amis. Setelah itu, dia kunci kamar agar tidak seorang pun bisa masuk. Saat anak-anaknya pulang, mereka sama sekali tidak curiga. Waktu mereka bertanya di mana ibu mereka, Pak Agus bilang ibunya pergi nggak bilang-bilang. Lalu Pak Agus minta anak-anaknya untuk mencari ibunya sampai ke rumah saudara mereka di Rempoa, Ciputat yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Begitu anak-anaknya pergi mencari ibunya, Pak Agus kembali beraksi. Dia mengambil golok dan dua karung bekas tempat beras. Sebenarnya kalau dia punya mobil, dia nggak perlu melakukan mutilasi ini sebab dia bisa langsung mengangkut jasad budiah dan membuangnya. Tapi apa boleh buat, dia cuma punya motor bebek. Selama dua jam, Pak Agus memotong-motong jasad istrinya. Wajah dan jari-jarinya dirusak agar tidak dikenali. Potongan-potongan itu dia masukkan terpisah ke dua karung. Karung pertama berisi badan dan telapak tangan sedangkan kepala dan bagian lainnya dimasukkan ke karung kedua. Pak Agus menunggu malam turun saat orang-orang pergi sholat tarawih. Suasana jalanan sepi. Dengan sepeda motornya, dia bawa dua karung berisi jasad istrinya. Pak Agus sampai dua kali jatuh dari motor karena merasa takut dan badannya lemas mengangkut jasad istrinya. Karung pertama dibuangnya di jembatan Serong, di tepi sungai dekat kantor kecamatan Jempaka Putih. Sedangkan karung kedua diletakkannya di jalan pemuda di depan kampus Ikip Rawamangun yang dulunya adalah kampus Pak Agus. Pak Agus lega, tapi sudah pasti hanya sementara saja, sebab besoknya seluruh Jakarta bakalan gempar. Sabtu 8 April 89, di depan kampus Ikip Rawamangun, ditemukan mayat terpotong tujuh tanpa badan di dalam karung, warga Jakarta gempar. Kasus seperti ini langka terjadi, begitu sadis menyita pemberitaan di media cetak dan elektronik pada saat itu. Polisi segera datang ke TKP dan membawa jasad ke RSCM untuk diperiksa tim forensik yang dipimpin Dr. Abdul Munim Idris. Hasil forensik menyatakan, jasad itu seorang wanita berusia sekitar 45 tahun dengan rambut berombak yang sebagian memutih dan bekas di cat hitam. Kulitnya kuning mulus. Mendengar penemuan mayat tersebut, keluarga-keluarga yang merasa kehilangan anggotanya datang untuk memeriksa, termasuk Pak Agus, yang mulai berlagak dan bersandiwara, khawatir akan hilangnya istrinya. Ayo kita lihat jasad itu ke RSCM, ajak Pak Agus kepada anak-anaknya dan dua orang kerabatnya. Mereka datang ke RSCM pada tanggal 18 April 89. Waktu Dr. Munim menunjukkan foto-foto jasad itu, anak Pak Agus dan kerabatnya mengatakan wajah itu mirip Budiah. Tapi Pak Agus bersikeras, itu bukan istrinya. Karena Pak Agus ragu, Dr. Munim kemudian meminta Pak Agus untuk melihat langsung kepala jasad. Tanpa ekspresi, Pak Agus menjawab, bukan, itu bukan kepala istri saya. Untuk memastikan, Dr. Munim minta foto Budiah kepada Pak Agus agar tim forensik bisa membandingkan kepala jasad dengan kepala Budiah. Siangnya, Pak Agus langsung menyerahkan foto istrinya kepada tim forensik. Setelah dicocokkan, tim forensik yakin jasad tersebut adalah Budiah. Polisi pun menanyai lebih lanjut Pak Agus dan keluarga, tapi saat itu polisi belum mencurigai si kepala sekolah. Sementara itu, tanggal 20 April ditemukan potongan badan seorang wanita yang kemudian diidentifikasi oleh anak Pak Agus sebagai Budiah dari pakaian yang ada pada jasad. Kali ini, kecurigaan polisi pada Pak Agus semakin besar. Mereka mendatangi rumahnya. Tapi Pak Agus nggak ada. Dia pergi ke Surabaya, begitu menurut anak-anaknya. Polisi yang sudah mengorek informasi tentang istri muda Pak Agus segera mendatangi rumah seadah di Mampang, Prapatan. Siapa tahu Pak Agus ngumpet di sana. Tapi rumah itu kosong. Polisi menanyai tetangga yang bilang seadah pulang kampung karena ibunya sakit. Menurut tetangganya, sejak 9 April atau 2 hari setelah membunuh istrinya, Pak Agus menginap di rumah seadah selama seminggu. Saat itu, tetangga melihat ada yang aneh pada diri seadah. Wanita yang biasanya tidak pernah membaca itu setiap hari beli koran pos kota dan tekun membaca berita-berita kriminal. Sampai-sampai anaknya nangis juga dicuekin. Begitu kata tetangga pada polisi. Dan yang lebih anehnya lagi, menurut tetangga, seadah bilang mau pulang kampung melihat ibunya yang sakit, tapi kenapa kaya orang mau pindah selamanya, semua perabotan dijual cepat termasuk TV, meja, dan kursi tamu, dan dia membawa semua pakaiannya. Tim Polda Metro Jaya dan Polres Garut segera mendatangi rumah orang tua seadah di Cikangkung, sekitar 200 km dari kota Bandung. Setiba di sana, mereka bertemu seadah. Saat ditanyai keberadaan Pak Agus, seadah menjawab suaminya itu pergi ke Surabaya. Polisi sempat mengamankan seadah yang dianggap mengetahui keberadaan suaminya, tapi pertanyaan paling penting tetap belum terjawab, di mana sebenarnya Agus naser. Pada 1 Mei 1989, dua orang tukang ojek yang sudah diminta Polsek Cisewu untuk memata-matai rumah keluarga seadah melaporkan info penting, ada seorang laki-laki menginap di rumah seadah. Namanya Agus, begitu kata tukang ojek. Tim dari Polsek Cisewu, bersama Hansip dan Pak Kepala Desa mendatangi rumah seadah. Mereka mengepung rumah tersebut. Pak Kades maju dan mengetuk pintu. Pintu dibuka dan muncullah Sarwita, ayah seadah. Di mana Agus? Tanya Pak Kades. Ada Pak sedang makan? Jawab Sarwita. Tapi waktu dicari ke ruang makan, Pak Agus sudah nggak ada. Waduh, di mana orang ini? Untungnya istri Sarwita tahu. Si Agus ngumpet di lumbung padi. Begitu katanya. Petugas segera menghubung lumbung padi di belakang rumah. Mereka berteriak agar Pak Agus segera menyerah sampai tiga kali. Tapi ditunggu-tunggu Pak Agus nggak keluar juga dari lumbung padi. Akhirnya Sarwita mertuanya turun tangan. Agus, menyerah saja kamu. Rumah sudah dikepung. Barulah perlahan Pak Agus keluar dari lumbung padi. Yang bikin polisi terpesona, Pak Agus tampak tenang. Wajahnya seperti seorang priayi. Begitu kata Sunaria Kapolsek Cisewu. Ternyata Pak Agus selama dalam pelarian sempat bersembunyi di Bandung berpindah dari satu lost man ke lost man lain hingga uangnya habis dan dia kembali ke rumah seadah di Cikangkung. Polisi puas. Selain menemukan Pak Agus, mereka juga menemukan golok yang dipakai Pak Agus membunuh Budiah. Ini adalah barang bukti yang penting. Golok tersebut ternyata dihadiahkan Pak Agus kepada mertuanya Sarwita untuk dipakai mencari kayu bakar. Drama yang diciptakan Pak Agus belum selesai juga. Saat diinterogasi polisi, Pak Agus mulai membawa-bawa orang lain yang dikatakannya ikut membantunya membunuh Budiah. Mereka adalah Purnama Ipar Pak Agus dan anak Purnama yang bernama Irwan. Menurut Pak Agus, Purnama dan Irwan membantunya membunuh Budiah karena diiming-imingi pembagian warisan harta orang tua Pak Agus. Tapi ketika polisi memeriksa Purnama dan Irwan, alibi mereka sangat kuat sehingga tidak mungkin mereka terlibat dalam pembunuhan Budiah. Saat polisi mengkonfirmasi hal ini kepada Pak Agus, mendadak Pak Agus mencabut begitu saja tuduhannya. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Pak Agus alias Agus Nasir Atma di Wirja disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akhirnya hakim mengetuk palu dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pak Agus. Usianya saat itu 54 tahun. Jasad Budiah dimakamkan di TPU Penggilingan Jakarta Timur dalam usia 46 tahun. Pemakamannya dihadiri banyak orang. Setelah dimakamkan pun, orang-orang masih banyak yang datang berziarah, terutama teman-teman dan rekan-rekan almarhumah yang terdiri dari ibu-ibu tetangga dan majelis taklim, rekan-rekan dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, guru-guru TK Trisula Perwira dan ibu-ibu PKK Rawasari. Ibu-ibu itu tidak bisa melupakan almarhumah Budiah, terutama ibu-ibu PKK Rawasari, karena sehari sebelum terbunuh, almarhumah mengatakan kepada mereka, kalau saya meninggal nanti, mungkin akan terkenal se-Indonesia. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain. Terima kasih telah menonton!